Intro Pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merakit power ampli sederhana Berikut ini adalah bahan dan alat yang akan kita gunakan Simak videonya sampai selesai Intro Baik disini ada panel negatif, panel positif, audio input dan speaker Intro Berikutnya kita ambil atau kita potong kabel secukupnya 3 buah yaitu untuk positif, negatif dan ground Untuk semua ujungnya kita kelupas bisa dengan korek api atau cutter Agar lebih mudah dalam proses pemasangan Dan tidak juga lupa untuk memberi tema pada setiap ujung kabel yang dilupas Di kelupas adi Agar proses penyulderan ke papan PCB jadi lebih mudah Intro Kita perhatikan dalam proses penyulderan jangan sampai salah jalur Karena akan berakibat fatal Karena akan berakibat fatal Cek lagi jalurnya apakah yang kita sodara tadi sudah betul atau belum Jadi untuk proses ini kita perlu ekstra hati hati Untuk tips penyulderan ke dalam komponen Untuk pengalaman saya jangan terlalu lama-lama Karena bisa menyebabkan komponen elektronik bisa putus atau sod Berikutnya cek dan teliti setelah kita solder Apakah kabel benar-benar tersolder dengan benar Atau belum kita cek kembali Dan ini yaitu Ketun kontrol Berfungsi sebagai pengatur suara Yang diberikan oleh input Dan potong kabel secukupnya seperti tadi Lakukan seperti tadi di awal video Berikutnya kita siapkan box tempat Dan kita letakkan trafo 10 ampere ini Kita gunakan untuk driver power Untuk mensupply power Kita pasang elko Saya menggunakan ukuran 6800uF 50V Dan ini saya akan suplai tegangan 25V Jika sudah terpasang dengan benar Lalu kita hubungkan kabel Positif, negatif, dan ground pada kit power Kita hubungkan ke dalam power supply Atau ke dalam elko Ingat jangan sampai terbalik Dalam proses pemasangan ini Karena jika terbalik Maka Kit power kita akan rusak Atau ada komponen yang putus Dan ini adalah trafo 2 ampere Yang kita gunakan nanti untuk tune control Jadi trafonya saya pisah Tujuannya Agar Arus yang diberikan ke masing-masing komponen itu Maksimal Dan kita pasang di udak iprok Pemasangannya yaitu untuk Plus langsung ke elko plus dan min ke elko min Baik kita tekuk seperti ini Terus kita solder Jadi seperti ini Dan jika semua selesai Kita cek dulu apakah sudah benar Atau tidak Jika sudah kita pasang jet input Atau kabel input Yang langsung kita hubungkan ke dalam HP kita atau bisa digunakan DVD atau MP3 Waktunya untuk uji coba Oke dan Alhamdulillah ternyata rangkaian saya berhasil Jika kalian masih bingung Silahkan bertanya di kolom komentar Saya akan siap menjawab pertanyaan anda Terima kasih Jangan lupa Meninggalkan jejak like Comment Jangan lupa subscribe Sekian Terima kasih 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 Terima kasih